Halo semuanya aku Rensbell, hari ini kita akan membuat Enderman Farm di Minecraft VTROG ataupun MCPE versi 1.18 Oke pertama-tama kalian harus ke end portal dulu, kemudian kalian bisa mengalahkan ender dragonnya atau tidak sesuka kalian Lalu kalian lari ke salah satu tepi end stone nya dan kalian tarik sejauh 50 blok ke arah luar Lalu di ujung 50 bloknya kalian buat platform sebesar 7x7 blok Lalu pas di tengah 2 blok dari kiri ataupun di kanan kalian taruh double chest dulu Kemudian kalian arahkan 9 hopper mengarah ke chestnya Kalian bisa melihat warna-warna merah di hoppernya Kemudian kalian bisa tutup dengan solid blok di samping-sampingnya Di atas hopper kalian taruh slab semua Dan terakhir kalian taruh slab di platformnya Dan juga jalan kalian keluar dari end stone nya tadi, kalian taruh slab semua Kemudian dari blok yang kalian taruh mengelilingi chest dan hoppernya tadi Kalian tarik ke atas setinggi 25 blok Lalu pada bagian depan kalian hancurin 3x4 blok di bagian chestnya Dan kalian ganti kaca 2 blok ke bawah Setelah itu kalian taruh blok sementara dulu di bawah kaca Lalu kalian taruh trapdoor di bawahnya Kemudian kalian hancurkan blok sementara kalian Dan kalian ganti dengan slab di atasnya Jadi nanti slab dan juga trapdoor ini akan mengamankan kalian dari mata si endermennya Jadi kalian bisa aman untuk memukul-mukul endermennya nanti Kemudian di bagian atas ini Pas ujung atas kalian tarik 30 blok mengarah ke luar Dan kalian ulangi di semua arahnya Lalu pada ujung garis blok yang kalian buat sebelumnya Kalian tarik di kanan kirinya sebanyak 5 blok Dan kalian ulangi juga di semua garisnya Setelah itu 5 blok yang kalian buat ini Kalian taruh 1 blok di bagian dalamnya Kemudian kalian tarik 4 blok ke samping Lalu taruh 1 blok di dalamnya lagi Dan kalian taruh 3 blok ke samping Kemudian kalian taruh 1 blok lagi di dalamnya Dan kalian taruh 2 blok ke samping Dan kalian ulangi terus sampai 4 kali dalam ukuran ini Jadi marking untuk ukuran yang ini adalah 4 blok 2 kali Kemudian 3 bloknya 1 kali Dan 2 bloknya 4 kali Dan kalian ulangi di sisi sebaliknya Jika sudah blok yang kosong ini Kalian taruh zig zag saja Seperti ini Jika ukuran kalian benar Nanti blok kalian akan tepat berhenti Di pas marking area yang satunya lagi Sekarang kalian tinggal mengulangi di semua sisi Marking area kalian Dan nanti akan berbentuk seperti ini Kemudian kalian tinggal mengisi semua lubang yang ada Dengan solid block Hingga membentuk platform berbentuk lingkaran Lalu pada bagian lubang yang ada di tengah-tengahnya Kalian taruh trapdoor Gunanya untuk mengarahkan endermennya Jatuh ke killing chamber kalian Selanjutnya di sisi manapun Di dekat lubangnya Kalian taruh 4 blok ke atas Kemudian kalian taruh 1 blok Mengarah ke lubangnya Dan terakhir kalian taruh slab di depannya Atau pas di tengah-tengah lubangnya Kemudian di antara slab dan juga solid block yang ada di atas Kalian taruh Atau kalian buat dinding setinggi 2 blok dulu Dan kalian taruh 2 rail di dalamnya seperti ini Dan kalian taruh atau kalian lemparin enderpearl pas di bagian slabnya Nanti akan spawn endermenya Dan jangan lupa untuk menamai endermenya dulu Agar tidak menghilang jika kalian tinggalkan Lalu kalian bisa menaruh minecart di railnya Kemudian kalian dorong saja Dan kalian taruh slab di atasnya Agar tidak ada endermen yang Menyuri endermen kalian Terakhir kalian tinggal hancurin saja dinding-dindingnya Dan juga Solid block sementara yang kalian buat Untuk ke atas tadi Jadi nanti endermen yang Spawn di atas platform yang kalian buat Melingkar seperti ini Dia bakal tertarik ke endermenya Kemudian dia bakal jatuh ke killing chamber kalian Kemudian kalian bisa menghiasi IFK spot kalian dengan daun Dan endermen farm kalian sudah jadi seperti ini Kalian cukup menunggu di IFK spot kalian Kemudian kalian pukul-pukul endermenya Dan nanti semua itemnya bakal masuk ke chestnya Kalian bisa mengeceknya sendiri Berapa yang didapatkan Kemudian agar endermenya terpancing ke arah kalian Kalian bisa menambahkan endermen lagi Di atas IFK spot kalian Dan inilah kenapa aku membuat platform sebesar ini Dan juga berbentuk melingkar Jadi di saat kalian berdiri di bawah IFK spotnya Di bagian antara kubus merah dan hijau Di dalam area itu akan spawn endermen di platformnya Jadi aku membuat 30 blok ke samping kanan dan juga kiri Atau di semua arah Untuk memaksimalkan platformnya Kemudian yang ada di dalam kubus warna hijau ini adalah Jadi di dalam kubus warna hijau ini Tidak akan ada endermen yang spawn Jika kalian berdiri di pas IFK spotnya Dan kalian tidak perlu khawatir endermenya terpancing atau tidak ke endermenya Karena endermenya terdeteksi oleh endermenya Sejauh atau sebanyak 64 blok dari semua arah Jadi seharusnya aman untuk membuat platform sebesar ini Dan juga menaruh satu endermenya di pas tengah-tengahnya Dan jarak antara IFK spot di bawah dan juga platform yang ada di atas Juga melebihi 24 blok Jadi sudah memenuhi persyaratan mob spawn yang ada di Minecraft bedrock ataupun MCPE Lalu apa yang terjadi jika kalian membuat satu platform lagi di atas endermenya Jawabannya adalah tidak bisa Nanti endermen yang ada di bawah bakal terganggu dengan platform yang ada di atasnya Jadi dia nanti bakal teleport ke atas dan juga ke bawah Bukan ke IFK chamber kalian Jadi untuk endermen ini kalian wajib untuk membuat satu platform saja Atau kalian tidak bisa membuat dua ataupun tiga platform di atasnya Oke mungkin segini aja endermen farm Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa See ya